Intro Hai, selamat datang di channel bersama Yanni Hari ini saya mau bikin Garang asam kasolo Yang dibungkus dengan daun Tapi kalau teman-teman gak punya daun Boleh masak begitu aja Ada 1 ekor ayam Ayamnya ayam negeri Boleh juga ayam kampung Kalau misalnya teman-teman ada 7 siung bawang putih 15 siung bawang merah Ini saya cabainya 60 gram Yang cabai merah keriting Lalu Cabai rawit merahnya Saya pakai 50 buah Kemirinya 4 butir Untuk cabai disesuaikan dengan selera pedas Saya pakai blimbing wuluh atau blimbing sayur Sebanyak 12 buah Ini juga selera asam ya teman-teman Boleh disesuaikan Kalau gak ada boleh diganti dengan Tomat hijau Nah kebetulan saya ada tomat hijau Jadi saya tambahkan 2 buah Nanti akan saya tambahkan gula merah Setengah sendok makan ketumbar Garamnya secukupnya Ini saya sediakan dulu 3 per 4 sendok makan Kemudian kaldu bubuk 3 per 4 sendok makan Bumbunya bisa dihaluskan Menggunakan ulekan Bisa juga blender Atau chopper Nah Karena saya gak mau halus banget Jadi nanti Muternya sebentar aja Tambahkan sedikit air Bumbunya sudah selesai Kemudian ayamnya dilumuri Dengan air jeruk nipis Diamkan kurang lebih 15 menit Nanti setelah 15 menit Kemudian Jangan dicuci ya Supaya baunya gak amis Masukkan sedikit minyak goreng Tumis bumbu yang sudah dihaluskan Lalu tambahannya adalah 130 ml santan kental Kalau teman-teman punya santan yang parutan langsung dari kelapanya Itu pakai setengah butir Saya ada cabai hijau Saya mau tambahin Ini nanti diris-iris Kalau gak ada Gak usah pakai Setelah bumbunya beraroma Wangi Dan sedikit layu Masukkan ayamnya Diaduk-aduk Dibalik Cabai hijau Bimbing sayur Dan tomat Diiris-iris Bimbing sayur selamat menikmati tambahkan air kurang lebih 700 ml masukkan lengkuas dan salam bumbunya masuk setelah mendidih tes rasa enak masukkan dinding sayur cabai hijau dan tomat hijau ini terakhir ya teman-teman kalau mau dibungkus ini tahap terakhir setelah itu kita bungkus diamkan dulu sampai kurang lebih 10 menit menggoda taburi cabai sebagai hiasan atau yang mau lebih pedas bisa dimakan nih cabainya ini udah mateng kalau gak mau dibungkus pakai daun ini sudah selesai dan siap dinikmatin tapi kalau mau dibungkus dengan daun biarkan dulu sampai dingin baru kita bungkus-bungkus sekarang kita bungkus kalau ada daunnya banyak silahkan di double 3 tapi kalau gak ada boleh pakai plastik nah plastiknya ini harus ada di bawah sini ya baru daun atasnya daunnya dicuci bersih kemudian dibakar atau dijemur sebelumnya dilap dulu nah ini ada sayap ini kan 10 potong ya 1 ekor jadi 10 potong diambil lengkuasnya 1 salamnya 1 lengkuas sekarang baru asemnya atau belimbing sayur jadi 1 bungkus ini harus terdiri dari ayam lengkuas salam belimbing sayur kumplit dengan cabainya dengan kuahnya dibungkus ya teman-teman ini sudah selesai dibungkus kemudian dikukus kurang lebih 40 sampai 60 menit dengan api sedang kekecil supaya tuh matangnya bagus dan empuk teman ini bisa buat ide bisnis ya sebentar lagi kan bulan puasa kalau bulan puasa itu orang jualan lauk matang banyak banget biasanya ini dijualnya satunya 15 ribu dibuka ini benar-benar baru matang wow wow mantep ini enak banget teman-teman dimakan pakai nasi anget-anget enak deh pokoknya selamat mencoba mari makan nah kalau mau makan dimasukin aja ke dalam tempatnya ini enak banget sedap tadi cekernya udah dimakan duluan hmm enak hmm dimakan pakai kerupuk mantap hmm mantap selamat mencoba terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi hi hi Terima kasih.